Selain itu pemirsa puluhan relawan basnas tangga bencana BTB Kabupaten Purbalingga mengikuti pelatihan manajemen bencana tingkat dasar selama dua hari di bumi perkemahan Munjuluhur Bojong Sari Purbalingga. Melalui pelatihan ini diharapkan para relawan BTB nantinya dapat mengantisipasi secara dini terjadinya bencana alam di Kabupaten Purbalingga. Sebanyak 50 relawan basnas tangga bencana BTB Kabupaten Purbalingga mengikuti pelatihan manajemen bencana tingkat dasar di Aula Bumi Perkemahan Munjuluhur Desa Karang Banjar, Kecamatan Bojong Sari Purbalingga. Pelatihan berlangsung selama dua hari Sabtu dan Minggu 7 dan 8 Desember 2024. Pelatihan menghadirkan pemateri dari BPB Kabupaten Purbalingga, Palang Merah Indonesia, Kabupaten Purbalingga, dan lainnya. Ketua Badan Ambil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Purbalingga, Sucianto menjelaskan pelatihan manajemen bencana tingkat dasar diikuti 50 peserta dan relawan dari 18 kejamatan di Kabupaten Purbalingga. Pelatihan tanggap bencana diselenggarakan dalam rangka memberikan pembekalan tanggap bencana terhadap para relawan BTB sehingga tidak terjadi bencana alam di Purbalingga, mereka bisa ikut menanganinya. Kegiatan ini juga dalam rangka rekrutmen relawan BTB mengingat di Kabupaten Purbalingga merupakan daerah rawan bencana. Kegiatan ini juga dalam rangka memberikan pembekalan kepada para peserta ini dalam rangka ikut menangani apabila di Kabupaten Purbalingga terjadi bencana. Dan ini termasuk rekrutan relawan Basnas Kabupaten Purbalingga yang sementara ini kemarin jumlahnya masih terbatas. Sehingga dengan pemerikalan hari ini insya Allah akan bertambah jumlahnya menjadi lebih dari 50 orang. Dan materi pertama tadi sudah kita lakukan pembukaan, kemudian materi dari BWPD dan insya Allah nanti dari PMI. Dan nanti malam juga masih ada materi dari Basnas itu sendiri. Kemudian besok ada acara olahraga bersama sekaligus nanti juga sama materi dan penutupan. Harapannya tentunya dengan dilatih atau para relawan ini mempunyai kemampuan. Kemampuan dalam rangka membantu masyarakat yang sedang menangisibah. Selama dua hari para peserta mendapat pelatihan penanganan bencana baik secara materi maupun praktek. Mulai pelatihan ini diharapkan nantinya para relawan BTB di masing-masing kecamatan mampu mengantisipasi dan menangani jika terjadi bencana di wilayahnya masing-masing. Dari Purbalingga sampai Nobayimahas TV melaporkan.